Secara definisi kita kenal gak sih penjebakan? Dan penjebakan atau entrapment itu apa, Bu? Dan apakah itu dimungkinkan dalam hukum acara pidana Indonesia? Khususnya kemarin kasusnya narkotika. Ngaturnya itu sebetulnya bagaimana? Kalau dalam QHAP sendiri tidak dikenal istilah penjebakan ya. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia-nya penjebakan. Saya tidak bisa bilang ini sebagai penjebakan, tapi mirip. Mungkin bisa masuk ke penjebakan, tapi ada dua istilah yang dipakai disini adalah Pembelian Terselubung atau Undercover Buying istilahnya dan Control Delivery. Nah itu dua peristilahan yang dipakai yang seringkali dipersamakan dengan penjebakan. Baik, terima kasih banyak kerekaran semua. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan kami dari Aliansi Nasional Reformasi QHP. Bersama, hari ini saya ada bersama dengan Ibu Nela Sumika Putri, Dr. Nela Sumika Putri, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Panjajaran Bandung. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya ini sebetulnya bermula dari 4 April ya. April 2022 ini ada satu kejadian menarik. Saat itu terekam CCTV penjebakan yang terjadi di daerah Binjai, Sumatera Utara. Yang akhirnya mengakibatkan kasat narkotika Polres Binjai itu dicopot. Alasannya karena tidak mampu untuk melakukan pembinaan mungkin ya dan pengawasan kepada satuannya lah, kepada anak buahnya. Lalu kemudian dicopot. Menimbulkan tanda tanya. Apakah rekaman CCTV itu benar-benar penjebakan? Apakah itu sesuatu yang dilarang di dalam hukum Indonesia dan sebetulnya diatur atau enggak? Nah, hari ini kita akan bahas itu tadi bersama dengan Ibu Nela. Kita akan bahas itu kurang lebih berapa menit ke depan terkait dengan penjebakan itu apa. Lalu kemudian karena ini kasusnya narkotika apakah kemudian itu dimungkinkan dilakukan. Lalu kemudian bagaimana kita sebagai warga negara merespor hal tersebut. Bagaimana perlindungan yang terjadi. Bagaimana aspek perlindungan ya terhadap kita warga negara. Untuk itu selamat. Ini selamat pagi siang malam lah ya. Boleh. Apa kabarnya Bu? Baik. Aman lah ya. Sehat-sehat. Pasti tahu loh Bu ya kasusnya. Pasti tahu dong kasusnya. Ini kasusnya sudah sangat meng-Indonesia sekali. Netizen 62. Netizen 62. Bukan pertama kali. Nanti kita akan bahas. Bukan pertama kali terjadi. Tapi menjadi salah satu kasus yang paling menarik. Menyata perhatian. Nah, saya mungkin mau masuk dulu ke pertanyaan awal kepada Bu Nela. Secara definisi kita kenal enggak sih penjebakan? Dan penjebakan atau entrapment itu apa Bu? Dan apakah itu dimungkinkan dalam hukum acara pidana Indonesia? Khususnya kemarin kasusnya narkotika. Ngaturnya itu sebetulnya bagaimana? Kalau dalam QHAP sendiri tidak dikenal istilah penjebakan ya. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia-nya penjebakan. Saya tidak bisa bilang ini sebagai penjebakan. Tapi mirip. Mungkin bisa masuk ke penjebakan. Tapi ada dua istilah yang dipakai disini adalah pembelian terselubung atau undercover buying istilahnya. Dan control delivery. Nah, itu dua peristilahan yang dipakai yang seringkali dipersamakan dengan penjebakan. Tapi penjebakan sendiri tidak diperkenankan. Nah, kan tadi Bu bilang dua istilah nih. Ada ternyata yang mirip lah ya. Dua metode yang sebenarnya mirip di undang-undang narkotika. Yaitu undercover buying tadi atau pembelian terselubung. Dan control delivery tadi. Pembelian di bawah pengawasan. Atau penjual belian di bawah pengawasan. Dua ini apa sih sebetulnya Bu? Nah, kita harus lihat karakteristiknya terlebih dahulu. Kita harus nanya, kenapa sih diatur gitu untuk narkotika? Dan tidak diatur untuk yang lainnya. Ini sangat spesifik. Pertanyaannya, kita narkotika itu kan kita selalu melihatnya sebagai sebuah jaringan. Jadi tentu, tidak mungkin kita nangkap yang A. Pasti ada koneksinya dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa jaringan ini sangat kuat dan sulit diungkap. Sehingga teknik yang biasa dipakai oleh penyidik itu seringkali tidak mampu nih. Mengungkap siapa sih pengedar ya. Khususnya ini kan sebenarnya untuk mencari jaringan pengedarnya gitu. Jaringan topnya lah ya. Topnya gitu. Sehingga dibutuhkan metode sebenarnya atau teknik khusus yang sifatnya undercover atau rahasia. Sehingga kita bisa menjebak nih, istilahnya jadi saya pakai menjebak ya. Tapi istilahnya bisa menangkap orang yang dimaksudkan oleh si penegah hukum ini. Yang mana itu topnya tadi ya. Ya, tujuannya kan ke sana. Jadi kita harus lihat dulu nih latar belakang. Bukan untuk menangkap yang cuma sebatas pengguna atau orang yang mungkin hanya sekali-sekali menjual atau hanya perantara. Kan tujuannya bukan ke situ gitu loh. Sehingga teknik ini memang dibutuhkan. Jadi dua teknik ini, dia di undang-undang narkotika sebenarnya di penjelasan tadi seperti Bu Nella bilang. Kan disebutkan ada tiga teknik yang kemudian diperkenalkan. Penyadapan, undercover buying ini, sama control delivery untuk membongkar itu. Jadi tujuannya bukan untuk pengguna lah ya. Nah, tapi kan masalahnya kemarin Bu yang kasus yang tertangkap CCTV ini kan pengguna nih. Orang lagi di warnet, kemudian dipanggil, dikasih barang, dia pegang, terus tiba-tiba polisi datang. Nah, metode seperti itu, apakah ini metode undercover buying dan control delivery itu? Harusnya bukan begitu. Karena untuk sampai ke level undercover buying, itu kan tahap ketiga sebenarnya. Nah, tahapannya apa aja tuh? Pertama, harusnya ada observasi terlebih dahulu. Memang, ya itu tadi, harus jelas. Kenapa saya butuh undercover dong? Kan tidak bisa ujuk-ujuk ya judulnya gitu ya. Kenapa harus ada observasi? Apakah memang ini target yang ingin dicapai? Memang si pelaku memang adalah benar-benar bagian dari jaringan? Dan memang sulit untuk menangkap orang ini karena dia bisa mengelak dengan berbagai alasan gitu ya. Itu dikenal dengan tahap observasi. Nah, observasi ini pun harus jelas. Lalu diikuti dengan pembututan. Pembututan ini untuk melihat benar gak sih observasi awal ini? Sehingga kita membutuhkan level undercover buying sebenarnya. Jadi, tidak bisa cuman ada orang, ini kayaknya pernah pemakai deh. Saya jebak deh gitu kan. Buat ditangkep gitu kan. Itu menurut saya itu bukan termasuk sebagai kategori undercover buying. Nah, kalau undercover buying ini kan sebenarnya, kalau bisa dibilang kan beli pura-pura lah ya. Biar kita tahu siapa pengedar sebenarnya. Kalau kontrol delivery ini, polisi membiarkan barangnya beredar. Supaya bisa tahu ujung uangnya ini kemana atau ujung barangnya ini kemana. Yang membedakan dua metode ini dengan penjebakan yang tadi Ibu bilang dilarang itu, itu apa Bu? Dan bagaimana sih sebenarnya pengaturannya? Bagaimana maksudnya spesifiknya? Dari mana saya tahu bahwa ini undercover buying, ini kontrol delivery, ini penjebakan? Itu tipis ya. Kalau harus dilihatnya perkasuistis gitu. Kita balik ke kasus yang tadi dijelasin sama Eras gitu ya. Kalau itu sih jelas, totally penjebakan. Itu penjebakan. Penjebakan. Seperti direkayasa saya dipanggil, terus dikasih barang. Urusannya apa gitu kan? Apakah benar saya dari awal adalah pemakai? Jadi, ada empat target sebenarnya. Pada saat saya dibilang penjebakan, misalnya gini. Direkayasa, Eras bukan pengguna, tidak punya riwayat pengguna. Terus saya suruh Eras beli barang sesuatu gitu, yang ternyata narkotika. Terus Eras ditangkep karena itu gitu. Jelas rekayasa dong. Yang kedua, saya punya riwayat nih dulunya. Polisi tahu misalnya, nih Nela dulu pemakai. Ada sejarah. Sejarahnya gitu. Atau mantan narapidana kasus narkotika. Tapi misalnya sudah bersih. Terus saya tiba-tiba, eh saya titipin barang dong. Tolong anterin ke Eras. Eras ternyata dititipin adalah narkotika. Itu apa dong sebenarnya? Sedangkan saya tidak ada niat untuk menggunakan itu. Nah, yang ketiga, yang tadi sebenarnya. Pada saat saya tahu, saya pemakai misalnya, atau saya pengedar juga. Kita komunikasi nih. Kemudian, Eras komunikasi dengan saya dan tahu bahwa saya adalah penjual gitu. Di satu titik, setelah kita akrab, Eras membeli barang dari saya. Nah, itu kan berarti saya memang, saya menjual barang bukan karena Eras membuat saya menjual barang ke Eras. Karena pekerjaan saya menjual barang. Posisinya memang, disitu polisi, atau ya adalah sebagai si pembelinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang keempat, yang tadi control delivery, ya saya bagian dari jaringan itu gitu loh. Saya bisa menginformasikan, oke, mau dapat barang yang lebih banyak atau segala macam. Nah, itu levelnya jauh. Memang saya menginginkan. Jadi, kalau bisa dibilang, perbedaannya itu kan, kalau yang dua metode ini, yang undercover buying sama control delivery itu, memang, apa namanya, satu metode yang digunakan untuk membongkar jaringan. Sedangkan kalau, kalau penjebakan tadi kan, ada niat, belum ada niat, tidak ada niat, saya nggak mau beli. Lalu, kemudian saya dibuat kemudian untuk membeli. Inisiatornya bukan dari si tersangkanya. Oke, jadi inisiatornya bukan dari tersangka ya. Dia, apa, pidana itu ada, pidana itu muncul, bukan karena niat si, 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 apa namanya, si orang tersebut. Nah, Bu, sejauh mana sih pengaturan control delivery dan undercover buying? Maksud saya, saya kalau misalnya kena metode ini, saya tahu dari mana itu undercover buying sama control delivery? Sebenarnya yang kalau dalam undang-undang narkotika, dia hanya menjelaskan definisi. Tanpa ada teknisnya ya gitu ya. Kalau kita mau melihat teknisnya sendiri, sebenarnya bisa di SK Polri. Yang tahun 83 dan 2001, kalau saya tidak salah gitu ya. Tapi itu lebih menunjukkan bagaimana ini dilakukan. Yang ditujukan untuk panduannya si kepolisian maupun BNN ya. Kalau yang sekarang di undang-undang narkotika kan sebenarnya targetnya yang bisa melakukan undercover buying dan control delivery. Itu kan tidak hanya polisi, tapi juga dimungkinkan BNN gitu. Tapi itu dalam versinya mereka. Meskipun ada statement bahwa untuk melakukan undercover buying, harus disertai dengan surat izin dari pejabat yang diberi kewenangan. Tapi kita kan tidak pernah tahu dalam kondisi apa, situasi apa, apakah memang undercover buying itu memang dibutuhkan, atau control delivery itu dibutuhkan. Sehingga sebenarnya buat warga negara sendiri, yang menjadi batasannya itu tidak terlalu clear gitu. Karena kita tidak punya hukum acara yang jelas. Yang jelas tentang itu. Jadi, singkat cerita adalah, ini adalah dua metode yang sangat tipis dengan satu metode yang dilarang. Gitu Bu ya. Tapi kita tidak punya hukum acara pidananya. Maksudnya tidak ada batasan yang jelas antara hak kita sebagai warga negara dengan kewenangan dari kepolisian. Kalau mekanisme ujinya ada tidak boleh diatur. Kayak misalnya di pra-peradilan, kalau saya mau komplain. Nah, peradilan sendiri sih tidak ada ya. Kalau pun ada, ya akhirnya harus masuk ke pengadilan dulu untuk diuji apakah yang saya rasakan ini, yang saya alami, tindak pidana atau bukan. Dari dua putusan yang ada, mirip kasusnya yang terakhir itu kan yang dulu di kasusnya Fitri. Fitri itu akhirnya dibebaskan. Karena ya sama, cuma disuruh beli, tapi diminta oleh polisinya gitu. Akhirnya dia dibebaskan, tapi dia harus masuk dulu kan ke sistem peradilan pidana. Yang nyuruh, polisi, dia beli, lalu kemudian ditangkap. Ya, ditangkap. Tapi dia harus masuk dulu ke sistem dong. Masuk sistem itu maksudnya dia diuji dulu saat sistem peradilan pidana. Gak ada kemungkinan untuk keluar. Betul. Karena pra-peradilan kan tidak menjangkau masalah ini. Betul, tidak mengatur. Tidak mengatur. Kalaupun mau mengatur, sepertinya kita yang harus membuktikan bahwa wacara. Kan kalau pra-peradilan itu, untuk teman rekan-rekan sekalian kan kita tahu ya, pra-peradilan itu kan bentuknya permohonan ya. Jadi saya memohonkan bahwa terjadi kesalahan. Sebutlah dengan mekanisme yang sekarang, kita mau uji, bilanglah penangkapannya, penahanan, atau perintahan tersangka. Berarti kan saya yang harus uji bahwa kontrol delivery dan dua metode ini tidak sesuai. Masalahnya, semua mekanisme hukum acaranya itu yang tahu adalah aparat pendagang hukum. Kita kan gak punya akses ke sana. Wah, itu berarti kita gak, singkatnya gak ada mekanisme uji untuk dua. Iya, berarti kan gak fair ya. Sedangkan dalam konteks hukum acara pidana kan ada itu kan sebenarnya untuk membatasi. Iya. Kesewenang-wenangan aparat negara terhadap warga negara. Pada saat tidak ada batasan yang jelas, yang ada ya kan abuse of power dong. Oke. Nah, kalau kita tidak punya mekanisme uji, satu-satunya cara ya hanya masuk ke pengadilan. Iya. Mudah-mudahan pengadilannya paham gitu ya. Iya. Itu kan tidak bisa jaminan ya. Iya, iya, iya. Tergantung bagaimana di pembuktian di pengadilan gitu loh. Iya, iya. Contoh kasus scan yang di Kalimantan, di PN kan dipidana. Tetap dipidana dia? Tetap dipidana. Kasusnya bagaimana, Bu? Kalau mau diceritakan. Jadi dia dianggap melempar barang sejauh 23 meter. Saksinya di, saksi yang dihadirkan adalah polisi. Verbalisan. Iya. Nah, ini itu kita jelaskan sedikit. Verbalisan itu adalah saksi yang kemudian polisi dimintai keterangan untuk menjelaskan proses. Dari suatu. Biasanya ini kalau penyiksaan. Jadi kalau saya klaim disiksa, yang jadi saksi itu adalah polisi. Hakim biasanya nanya, apakah benar Anda menyiksa terdakwa? Polisinya bilang, enggak. Ya, sudah terbukti, berarti enggak. Iya kan? Berarti gimana nih kita? Kita punya dalam posisi yang seimbang nggak sebagai tersangka dan terdakwa nih ya? Berarti kan kita mempertanyakan posisi kita dong dalam proses ini. Dan kalau kita sebagai dalam posisi itu, tentu posisi kita tidak akan pernah satu level lah. Benar. Kan orang akan mencari, ya kan pertama bisa jadi kita disiksa. Mungkin tidak secara fisik ya? Iya, itu juga bahasan menarik tuh. Tidak secara fisik. Ya, saya diplototin nama polisi juga mengeret kan? Iya. Daripada bilang enggak, ya bilang iya aja gitu. Biar cepat gitu kan? Nah, bagaimana saya bisa menjamin bahwa proses itu menjadi fair gitu? Iya. Nah, sekarang kan dengan tidak hanya ada aturan ini, polisi juga merasa bahwa ya boleh-boleh aja gitu ya. Dengan menggunakan metode itu gitu kan. Tuh memang barangnya di orang tersebut. Iya. Terlebih dengan definisi undang-undang narkotika yang juga sangat, apa ya istilahnya, memungkinkan untuk menangkap dengan hanya menguasai, memiliki. Itu sangat memudahkan gitu buat aparat penegak hukum menggunakan model-model yang balah bisa sewenang-wenang gitu. Sangat mudah ya. Jadi kalau ada barang diketahui di penguasaan seseorang, dia langsung dianggap itu pidana narkotika. Bahkan di beberapa diantaranya itu fatalistik ya. Kayak Mary Jane, hukuman mati. Membawa, dia nggak tahu isi tasnya, hukuman mati gitu ya. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang narkotika yang begitu ya. Menguasai, memiliki, menyimpan, membawa masuk, itu pidananya bisa sampai mati dengan jumlah narkotika tertentu. Jadi mudah sebenarnya untuk melakukan penjebakan di kasus narkotika. Karena cukup dengan narkotika itu ditaruh dalam penguasaan seseorang, langsung kena pidana. Wah, rekan-rekan ini sepertinya sesuatu yang kalau kita melihatnya lebih luas, ini kan berbahaya ya Bu. Nah masalahnya tadi kan Bu Nella sudah bilang, KUHAP tidak mengatur secara detail. Kontrol di referi sama undercover by cuma diatur di dalam undang-undang narkotika tanpa ada hukum acara yang jelas. Ketentuannya hanya di SOP, dan SOP biasanya kan untuk guidelines untuk aparat penegak hukum. Jadi memberikan arahan untuk aparat penegak hukum, tapi bukan batasan ya, bukan konkret seperti dalam hukum acara, KUHAP, atau dalam undang-undang. Yang kemudian itu kita bisa pakai untuk menguji, kan begitu Bu. Nah, kalau kejadian, kalau seandainya kita jadi korban nih Bu, penjebakan tadi lah. Kayak misalnya saya jalan, terus saya disuruh beli, atau misalnya saya dititipin orang, tengah jalan gitu ya, terus tiba-tiba ada polisi nangkep segala macam. Sebenarnya ada nggak Bu, pasal pidana, atau apapun itulah yang bisa digunakan untuk melindungi kita sebagai warga negara. Karena kan hukum acaranya udah nggak ada nih Bu. Kalau saya mau ngelapor ke polisi, anggaplah ada kemungkinan kita ngelapor polisi untuk kejahatan yang dilakukan oleh oknopolisi, lalu polisinya cepat. Anggaplah begitu. Kita tidak mengatur bahwa penjebakan itu dijadikan sebagai dasar pembelaan, tidak ada. Nah, dasar pembelaan ini rekan-rekan, ada konteks dalam KUHP itu, kalau Anda melakukan tindak pidana, maka bisa tidak dipidana kalau ada alasan-alasan pembenar yang diatur oleh undang-undang. Apa, nggak ada. Nah, penjebakan nggak ada ya? Tidak ada. Kalau misalnya karena penjebakan, tidak dipidana itu nggak ada. Tidak dipidana. Ada putusan MA, tapi dia jatuhnya sih lebih ke penerobosan hukum ya, jatuhnya. Jadi, kalau saya tidak salah tuh, aduh lupa. Tapi intinya dia, intinya gini, dia tidak mengakui bahwa tidak ada di KUHP yang membenarkan perbuatan ini. Tidak bisa dijadikan satu alasan. Kasusnya si Fitri itu, tapi Fitri itu dibebaskan karena dia melakukan itu karena keadaan tertentu di luar kehendaknya. Jadi, itu kan yang dibuat. Itu putusan MA Agung. Putusan MA Agung yang membebaskan si terdakwa. Ada beberapa putusan MA Agung yang menyertai PAB 2014-2015 yang menyatakan hal itu juga. Bahwa entrapmen, penjebakan itu tidak boleh digunakan dalam perkara pidana. Nah, pertanyaannya, kalau kita jadi korban, Bu. Tadi kan nggak ada tuh alasan membenar. Kalau saya mau mempersoalkan penyidiknya ini, atau siapalah ya, apatmenaga hukum kan nggak selalu polisi lah ya. Misalnya di BNN, yang juga polisi mungkin. Polisi juga. Atau yang lain lah. Jangan lah. Jangan menjurus tuh. Di BN nanti kita. Di BN nanti kita. Misalnya ada oknum lah. Oknum dari pejabat negara atau yang melakukan hal-hal seperti ini. Apa namanya? Entrapmen tadi, Bu. Kalau saya jadi korban, saya boleh lapor ke polisi atau lapor untuk orang ini pakai, ada nggak Bu di KUHP kita atau di pidana mana itu? Ya, bisa menggunakan beberapa pasal tertentu. Tapi mungkin harus, ya, saya nggak tahu tindak lanjutnya ya, tapi bisa pakai 318 dengan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Persangkaan palsu itu. Persangkaan palsu, ya. Itu mungkin ya turunan dari, apa, fitnah. Eh, pengginaan yang berujung dengan fitnah gitu ya. Nah, masalahnya ini kan delik aduan. Betul. Nah, kalau delik aduan sangat tergantung dong. Betul. Misalnya RAS jadi korban, RAS mau mengadu nggak? Iya. Kan jadi fakultatif ya jatuhnya. Atau pasal 421, yang sewenang-wenang memakai kekuasaan memaksa orang membuat atau tidak berbuat. Jadi harus ada paksaan. Nah, itu dia. Berarti harus ada paksaan terlebih dahulu. Betul. Kalau tidak ada paksaan, berarti kan lewat pasal ini. Benar. Harus ada penjidikan lanjutan, Bu. Betul. Karena, ya, polisi, apa namanya, bukan polisi lah. Opnumnya bisa bilang bahwa, ya, saya, apa namanya, ini memang metodenya. Begitu ya, kita nggak ada maksa segala macam. Ngobrol, tiba-tiba gitu ya. Dia memang membeli gitu kan. Emang pidana membeli, ada pidana. Jadi, 318, saya ulangi, Bu. 318 ini kan turunan dari pengginaan. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip rekayasa lah ya. Jadi persangkaan palsu. Persangkaan palsu. Membuat suatu keadaan supaya orang ini dituduh melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya nyuri handphone, saya taruh di tas ibu, terus saya bilang, Wah, Bu Nella nyuri handphone. Mirip begitu ya? Mirip begitu. Secara konteks bisa. Bisa. Tapi problemnya delik aduan. Iya. Kalau orang yang udah ditangkep di polisi, ngadunya gimana? Ngadunya gimana dan kemana? Itu urusan satu. Betul. Yang kedua itu pasal 421. Itu kalau pejabat menggunakan kekerasan, menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan. Berarti kan ada pemaksaan. Nah, pemaksaan ini kan yang harus dibuktikan. Kalau saya merasa pemaksaannya dalam bentuk apa nih? Apakah memang fisik? Kalau fisik kan enak ya. Kalau misalnya nggak ada sama sekali bentuknya seperti apa gitu. 421 aja tidak terpenuhi unsur tersebut. Bisa dibilang nggak, Bu? Bahwa KUHP kita nggak mengatur secara spesifik pemidaan untuk penjebakan ini. Atau penggunaan berlebihan dua metode tadi ya. Undercover by atau counter-refering. Pidana kita belum sampai ke sana. Tapi kalau mau dipakai ya muter. Dan sangat bergantung pada tadi respon kepolisian dan keinginan si korban untuk mengadukan. Mengadukan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Kan tadi kita udah bilang entrapan nggak boleh, penjebakan nggak boleh. Ini metode yang salah, beda dengan counter-delivery dan undercover by. Yang itu diperbolehkan di undang-undang kita, narkotika. Tapi pun nggak jelas. Ngaturnya bukan nggak jelas. Ngaturnya nggak detail. Tidak ada hukum acara yang jelas. Nah, KUHP kita nggak ngatur. Tidak ada alasan pembenar tadi yang berhubungan dengan KUHP juga. KUHP juga nggak atur kriminalisasinya. Oke, sebagai warga negara yang baik dan sedikit pasrah. Nah, kita lihatlah ke depan. Ikhlas ya. Ikhlas, bukan pasrah. Sebagai warga negara yang baik dan ikhlas. Nah, ini kan akan bergulir, Bu. Rancangan KUHP. Rancangan KUHP kan akan bergulir. Pemerintah kita bilang akan segera disahkan gitu ya. Segera mungkin dibahas dan disahkan. Kita doakan prosesnya lancar. Nah, pertanyaannya. Kira-kira, Bu, untuk kemudian membatasi atau kemudian merespon dari fenomena ini ya, fenomena penjebakan di mana-mana ini, apa yang harus diatur, Bu? Mungkin nggak RKUHP aja ya? Mungkin RKUHP dan revisi undang-undang narkotik kan juga masuk tuh, Bu. Nah, tiga undang-undang babon inilah utama yang dalam peranan pidana. Apa, Bu, yang kira-kira perlu diatur? Pertama, mungkin untuk KUHP. Di beberapa negara, penjebakan bisa dijadikan sebagai dasar pembelaan. Oke. Mungkin kita bisa gunakan itu dan menempatkan dengan beberapa kasus yang tadi yang menunjukkan bahwa hakim juga tidak bisa menjadikan dasar pembelaan, tapi dia mencari alasan yang lain, ya kita naikkan levelnya gitu. Bahwa kalau saya dijebak, saya bisa dijadikan sebagai dasar pembelaan. Jadi, mungkin RKUHP bisa menambahkan klausula itu dalam pasal-pasal tentang general defense ya, atau pembelaan. Nah, untuk KUHP-nya sendiri mungkin harus diatur secara lebih detil. Karena ini kan lagi kita juga ada wacana RKUHP ya. Betul. Biar ada payung hukum yang bisa... RKUHP itu kita pundang-undang hukum acara pidana. Ya, gitu kan. Mau tidak mau kan sebenarnya ini harusnya jalannya beriringan. Kita pundang-undang hukum pidananya sama hukum acaranya. Jadi, biar yang ini nggak bolong gitu kan. Ini pengantin sama resepsinya lah. Ada pengantin, nggak ada resepsi. Jadi kan harusnya didampingi gitu. Karena kalau ini jalan sendiri, ini tidak disokong dengan baik, ya ini tentu akan jadi peluang kesewenang-wenangan lagi oleh apalat penegak hukum. Jadi, payung hukumnya itu harus, apa ya, intinya menaungi dari, mau kita bagaimanain sih narkotika ini gitu kan. Termasuk tadi wacana apakah narkotika itu belum selesai kan di dalam atau di luar gitu kan. Di dalam RKUHP atau di luar RKUHP. Karena itu berdampak juga sama hukum acara. Kalau memang dibikin pengecualian, pengecualiannya dalam bentuk apa? Untuk narkotika saja, atau dimungkinkan untuk tindak pidana lain, yang dimungkinkan undercover buying ataupun control delivery, itu juga harus lebih jelas. Jadi, RKUHP juga harus memantau ini gitu. Ya, karena nanti hukum acaranya juga, bentuknya kan kodifikasi ya. Betul. Apakah ada pengecualian? Nah, lebih spesifik Bu, apa yang kira-kira perlu diatur untuk undang-undang narkotika dan RKUHP terkait dengan penjeratan dan control delivery ini? Perlu nggak sih kita atur lebih detail di dalam dua aturan ini? Mungkin kalau KUHP, dia harus ada juklak-juknis yang tentang lebih tegas ya. Maksudnya gini, kita sudah ratifikasi UNTOC sebenarnya. Untuk melakukan undercover itu dimungkinkan. UNTOC? United Nations? Convention Transnational Organized Crimes. Kita sudah ratifikasi itu. Karena sebenarnya kan narkotika masuk dalam kategori transnational crimes juga gitu ya. Kita harus memastikan bahwa apapun yang dilakukan appropriate harus berdasarkan HAM, kemudian tidak melanggar hak dari si tersangka maupun terdakwa. Nah, itu harus detail sebenarnya. Jadi harus ada pembatasan nantinya di KUHP dan di undang-undang narkotika kita. Dua metode ini tujuannya untuk apa? Betul. Pada saat apa dilakukan? Sama tadi syarat-syarat Bu, ya mungkin ada permulaan, ada bukti permulaan. Mungkin kayak penyadapan bisa juga masuk akad di last resource. Hanya ditujukan, dua metode ini hanya boleh ditujukan untuk, apa namanya, kayak logika ini juga menarik tuh. Kayak justice kolaborator dan whistleblower hanya digunakan untuk kasus-kasus yang seperti apa? Betul. Yang boleh dilindungi itu, maaf, yang boleh ditarget itu hanya yang di atas. Pengguna narkotika nggak boleh, kurir, apa namanya, kurir kecil nggak boleh. Jadi subjeknya jelas, subjeknya jelas, peristiwanya juga jelas. Mungkin harus dengan SOP yang sangat detil. Mungkin case by case juga perlu diuraikan gitu. Turunannya nanti. Turunannya gitu. Sampai di undang-undang narkotika setidaknya itu harus diatur. Jadi harus, kita harus bikin yang bisa gini, harus bisa dijustifikasi intinya. Ya, betul. Perbuatan tersebut, kemudian dengan tidak melanggar etis, tentu saja ya. Kan tentu kan rekayasanya, nggak etis dong. Ya. Gitu kan, kemudian ada regulasi yang mengaturnya secara tepat dan memang dibutuhkan gitu. Ya. Karena kalau semuanya jadi undercover, selesailah kita. Ya, ya. Kalau semuanya undercover, bingung kita mana yang beneran, mana yang enggak kan. Enggak, gitu. Nah, kalau bagian terakhir, tadi RKUHP kan, kita perlu bikin pengecualian, supaya ada alasan menghauskan dananya. Nah, yang kedua, kalau untuk pelakunya ini bu, yang tentu saja oknum, begitu, nah ini bagaimana bu, mengkriminalisasinya? Pengaturannya, lebih spesifik tadi, harusnya bagaimana? Harusnya dinaikin juga ya, diatur dong di KUHP. Bisa enggak dijerat misalnya bagi si aparat penegak hukum? Sebenarnya kalau di KUHP kan dimungkinkan ya, pemberatan ya. Ah, ya benar. Pemberatan pidana dong. Kalau yang melakukannya adalah penegak hukum. Tinggal tambah sepertiga, gitu. Kita sebenarnya bisa jadi, apa ya, batasan buat si penegak hukum sendiri, kalau saya melanggar ini, tentu akan ada ancaman yang lebih berat dibandingkan kalau pelakunya adalah orang biasa, misalnya. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Oke, jadi rekomendasinya yang pasti, kayaknya ini karena metode hukum acara lah ya, metode penyidikan di KUHP dan di Undang-Undang Narkotika, kita minta ini diatur lebih jelas. Ini udah sesuai dengan permintaan dari teman-teman JRKN sebetulnya, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. Teman-teman bisa cek di website JRKN, reformasinarkotika.org. Ya, dan kemudian ini juga sama dengan rekomendasi aliansi nasional reformasi KUHP di reformasikuhap.org juga ya. Jadi dua website ini ada di bawah sini biar editornya pusing. Bisa dijadikan rujukan. Bisa dijadikan rujukan, ada di bawah sini, begitu ya. Nanti teman-teman masuk ke dua website itu. Nah, salah satu rekomendasinya, Bu, memang mengatur secara lebih tegas dua metode ini, karena ini berbahaya sekali. LBH masyarakat pernah minta SOP-nya ke BNN, ditolak dengan alasan rahasia. Gimana mengujinya dong? Dia yang rahasia, kita yang kebuka di umum ya. Jadi, ini perlu untuk dibisarakan. Karena apa rekan-rekan? Memang harapannya kita dua metode ini, kontrol delivery dan undercover buying, yang tipis sekali tadi seperti penjelasan Bu Nella, dengan penjebakan itu, memang ditujukannya harapannya, idealnya ditujukannya untuk gembong besar, gitu lah, kita kalau dramatisnya lah, gembong besar, mafia besar. Tapi faktanya yang terjadi di Binjai, yang terjadi di beberapa putusan di Kalimantan, di daerah-daerah lain di Indonesia, yang disasar adalah warga negara yang tidak punya niat jahat, dan bahkan bentuknya sudah pada penjebakan dan rekayasa. Sehingga kita perlu mengaturnya di dalam UHP dan di dalam Undang-Undang Narkotika tadi. Di RKUHP yang perlu diatur tadi, catatan Bu Nella, menarik sekali ada dua. Yang satu tentu kita perlu mengatur tentang, apa namanya, alasan pembenar ya, pembatasan, pengecualian bahwa, apapun itu, ketika di jebak ya nggak boleh dijadikan, dasar pidana. Nggak cuma narkotika ya. Ini nanti kita akan ada lanjutannya, untuk yang lebih seru lagi, gitu ya, bahwa bagaimana nih, karena kan penjebakan sering sekali terjadi, dalam tidak pidana lain, nah itu harus dijadikan salah satu alasan pembenar di dalam RKUHP, bahwa kalau penjebakannya nggak boleh dipidana. Dan yang kedua, perlu diatur kriminalisasi terhadap oknum, atau pejabat negara, atau aparat penegak hukum, khususnya, aparat penegak hukum yang melakukan penjebakan, terhadap warga negara di Indonesia. Pasalnya sudah ada, ancar-ancaranya sudah ada, di dalam KUHP saat ini. Mungkin bisa di, apa ya, di kalimatnya kita perbaiki. Betul, betul. Nah tim perumus KUHP, udah guru-guru besar kita paham lah, tinggal oleh sini, kita nanti kasih masukan. Bundela nanti kasih masukan lah, dari Fakultas Hukum, Mimpi Sampai Kejaran. Bundela, itu saja, terima kasih banyak untuk hari ini diskusinya, menarik sekali, itu kurang lebih rekan-rekan semua, terkait dengan dua metode ini, undercover buying dan control delivery, dan penjebakan jelas dilarang dalam hukum pidana Indonesia. Untuk itu, kalau Anda menjadi korban, jangan sungkan untuk kemudian melapor, jangan sungkan untuk kemudian mempertahankan hal akan Anda. Itu kurang lebih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bundela. Sama-sama.